Oke, ketemu lagi dengan saya, Garvin Dwi, psikolog dan juga praktisi pengembangan diri. Well, di video kali ini saya akan bahas tentang pengalaman kuliah S1 Psikologi. Video ini saya buat soalnya saya ingat banget di tahun 2015 atau tahun 2016 saya pernah bikin video tentang ini dan banyak sambutannya. Dan udah update nih ya, dari 2016 sampai sekarang 2021, ya waktu itu saya masih lulusan mahasiswa psikologi. Nah sekarang, saya lulusan psikologi, psikolog plus dosen psikologi. Jadi, makin banyak informasi yang saya ketakui dan saya ingin share ulang, ini materi update. So, teman-teman bagi yang kepengen kuliah psikologi atau bagi yang saudaranya atau temannya pengen kuliah psikologi tapi masih bingung nih kuliah psikologi kayak gimana, bisa tonton video ini. Oke, kita mulai sekarang. So, kita mulai dengan beberapa fakta kuliah psikologi. Jadi, ini pengalaman saya ya sebagai mahasiswa psikologi. Saya S1 Psikologi, S2 Psikologi, terus kerjanya juga dosen psikologi. Jadi, ya mengalami berbagai pengalaman ya tentang kuliah psikologi, baik sebagai mahasiswa maupun sebagai dosen. Ada beberapa fakta. Yang pertama, kalau mau kuliah psikologi itu harus banyak baca biar punya banyak referensi. Kenapa? Karena psikologi, yaitu sebuah ilmu yang memang harus punya banyak pengetahuan, banyak perspektif ya, apalagi ngomongin tentang manusia kan. Kita nggak bisa nilai manusia hanya dari satu sudut pandang. Harus dari berbagai sudut pandang. Dan agar kita punya sudut pandangnya luas, kita harus rajin baca. Tapi, rajin baca ini juga jangan dianggap sebuah beban ya, karena sebenarnya kalau kita baca hanya buku-buku psikologi, itu kan fun ya, menyenangkan. Karena kita membaca ilmu yang sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Terus, kalau mau kuliah psikologi, baik analisis dan kemampuan apalnya harus kuat. Kuat di sini bukan berarti harus jago banget ya, tapi ya bagus lah, punya kemampuan analisa dan mengapal yang bagus. Maksudnya bagus gimana? Disuruh analisa bisa gitu. At least disuruh analisa bisa, mengapal juga bisa. Kenapa nih harus ngehafal nih? Karena psikologi itu kan banyak konsep, banyak teori ya. Terus kalau ngomongin gangguan mental juga banyak simptomnya, banyak gejalanya. Memang nggak harus hafal mati, tapi kalau kita dikit-dikit buka buku, dikit-dikit buka buku, dikit-dikit buka buku, itu kan makan waktu ya. Apalagi kalau lagi ngerjain tugas. Jadi kita harus hafal, at least kita tahu sebuah konsep itu apa dan bisa ditemukan di referensi yang mana. Dan analisisnya juga harus kuat, karena kita akan banyak menganalisa manusia. Namanya juga psikologi. Yang ketiga, kuliah psikologi itu masih ada matematika. Jadi ini banyak nih teman-teman saya waktu kuliah shock ya. Mereka pilih jurusan psikologi supaya tidak ketemu dengan matematika. Banyak juga mahasiswa saya kuliah psikologi dengan harapan nggak banyak mata kuliah atau nggak ketemu lagi dengan matematika. Tapi kenyataannya, kuliah psikologi itu masih ada matematika. Terutama mata kuliah statistika dan mata kuliah psikometrika. Statistik itu biasanya di awal-awal tuh. Kalau nggak semester 1, semester 2. Psikometrika biasanya semester tengah, 4, 5, atau 6. Tapi nggak usah takut, karena matematika di psikologi itu nggak sesusah matematika waktu SMA. Apalagi yang SMA-nya IPA ya. Matematikanya tergolong, ya relatif saya anggap mudah lah pengalaman saya ya sebagai yang dulu, ya dulu saya SMA. Terus saya dulu SMA, matematika agak kesulitan. Tapi pas kuliah, di mata kuliah statistika dan psikometrika, saya nggak ketemu kendala. Fine-fine aja. Jadi nggak susah. At least, tidak serumit mata pelajaran matematika waktu SMA. Yang penting sih, kalau tips dari saya, kalau mau kuliah psikologi, terus merasa nih, selama ini matematikanya nggak kuat. Kayak saya, matematikanya waktu SMA juga nggak kuat. Itu nggak apa-apa. Pas kuliah psikologi, mata kuliah statistika atau psikometrika, rajin-rajin ngerjain soal latihan. Itu sangat ngebantu. Dan biasanya, mata kuliah hitung-hitungan di kuliah itu open book. Dan boleh pakai kalkulator. Atau kalau pun close book, boleh pakai kalkulator. Jadi, bukan masalah besar. Tapi, ingat, jangan pilih kuliah psikologi karena nggak ada matematikanya ya. Itu motivasinya salah. Gitu. Lalu, ada banyak tugas untuk mencari partisipan subyek atau klien. Nah, ini psikologi banget. Hampir semua tugasnya mesti nyari orang. Misalnya ya, mata kuliah, observasi wawancara, harus nyari orang untuk diobservasi, harus nyari orang untuk diwawancara. Mata kuliah, misalnya psikologi olahraga saya dulu, itu saya observasi atlet. Mata kuliah, konseling. Harus nyari orang untuk dikonseling. Mata kuliah, metode penelitian kuantitatif. Nyari orang untuk isi kuesioner. Mata kuliah, metode penelitian kuantitatif. Nyari orang buat diinterview. Jadi, banyak banget sih tugas-tugas nyari orang ya. Entah itu buat diinterview, diobservasi, isi kuesioner. Tapi, menurut saya fun-fun aja. Ya, seru. Banyak cerita seru justru dari sini. Misalnya, saya ketemu atlet, atlet volley yang mau olimpiade. Wah, saya observasi itu, seru banget. Terus, juga ketemu sama misalnya siswa berprestasi. Saya wawancara, apa sih tips prestasinya? Interview psikolog. Wah, itu seru banget sih. Jadi, banyak tugas ketemu orang. Itu fun. Tapi, tetap harus serius, ngerjainnya. Dan, karena banyak tugas nyari partisipan, nyari subjek, nyari klien, nyari orang, otomatis banyak tugas juga bikin laporan. Habis interview, habis observasi, habis nyebar questionnaire, bikin laporannya. Ya, bikin laporan berarti banyak detiknya tuh. Nah, ini teman-teman juga harus tahu. Banyak bikin laporan. Jadi, nggak jarang pas siswa psikologi itu malem-malem sibuk bikin laporan. Tapi, nggak susah. Ya, dan ini mungkin fakta terakhir yang gimana ya? Nggak penting-penting banget, tapi perlu tahu nih. Lebih banyak perempuannya daripada laki-laki di psikologi. Jadi, waktu saya kuliah S1 dulu, saya shock. Saya SMA kan, teman cowok sama teman ceweknya rata kan di kelas. Tiba-tiba pas kuliah psikologi itu, ceweknya banyak banget. itu bisa 5 banding 1 atau 6 banding 1 gitu. Jadi, sekelas misalnya di 30 orang, itu cowok paling 2 atau 3. Atau bahkan bisa 1 sendirian. Ya, jadi bagi yang cowok-cowok, nggak tahu good news or bad news nih. Ya, biar nggak shock aja ya. Nah, ini beberapa fakta kuliah psikologi. Nah, ini mungkin teman-teman udah mulai bisa nih dapat gambaran ya. Kira-kira kuliah psikologi kayak gimana. banyak referensinya, banyak analisanya, ada matematika walaupun nggak banyak, banyak tugas nyari orang, banyak tugas bikin laporan, dan bakal lebih banyak teman cewek daripada teman cowok. Nah, ini faktanya. Biasanya, bukan biasanya sih, memang realitanya, banyak yang nge-DM baik di IG saya atau di blog saya nanyain beberapa hal tentang kuliah psikologi. Nah, saya juga mau jawab di video ini ya, di FNQ. Sorry, FAQ. Frequently Asked Questions. Nah, ini kita lihat ya. Pertanyaan pertama yang sering ditanyain. Kuliah psikologi itu harus IPA atau IPS? Nah, ini banyak banget yang nanya ya. Jawabannya adalah beda kampus, beda aturan. Jadi, IPA atau IPS itu bergantung pada aturan dari kampusnya. Sebagian besar sih terima IPA dan IPS. Misalnya, saya dulu kuliah di Universitas Tarumanagara, IPA-IPS terima. Saat ini saya ngajar di Universitas Bunda Muliak, IPA-IPS juga terima. Sebagian besar sih terima IPA dan IPS ya, SMA-nya. Tapi memang ada kampus-kampus tertentu yang hanya terima IPA. Tapi itu jarang banget, dikit banget. Dikit banget. Jadi, kalau teman-teman mau kuliah psikologi, terus bingung harus IPA atau IPS, mendingan teman-teman langsung hubungin pihak kampusnya, nanyain. Terima nggak misalnya jurusan IPS? Terima nggak jurusan IPA? Itu jawaban yang dipas. Karena beda kampus, beda aturan. Kuliah psikologi harus SMA atau SMK? Ini juga banyak yang nanya. Lagi-lagi, beda kampus, beda aturan. Nah, sebagian besar sih kampus-kampus psikologi terimanya lulusan SMA ya. Jarang yang terima lulusan SMK. Tapi saya pernah menemukan beberapa kampus yang terima SMK. Nah, itu lagi-lagi jawabannya. Mendingan nanya kampusnya deh. Terima nggak lulusan SMK? Ada, ada beberapa kampus terima lulusan SMK, walaupun lebih banyak terimanya lulusan SMA. Oke? Kuliah psikologi itu susah atau tidak? Banyak yang nanya. Ini pertanyaan susah dijawab. Kenapa? Karena subjektif ya. Ini bergantung ke masing-masing orang. Kalau menurut saya sih muda. Kenapa? Karena seru. Karena kuliah psikologi itu kayak seperti sedang mengenal diri sendiri. Saya lagi belajar mengenali diri sendiri. Biasanya, itu kalau kuliah psikologi itu kita kayak dapat banyak momen aha. Dan ternyata, oh, pantasan ya aku begini. Pantasan ya aku begitu. Dan juga akan ada tugas-tugas analisa diri sendiri. Makanya banyak yang bilang kuliah psikologi itu berubah jalan ya. Karena sambil diterapin ke diri sendiri. Dan karena sambil diterapin ke diri sendiri, menurut saya fun. Dan karena menurut saya fun, jadi muda. Saya pribadi sih nggak ketemu kendala yang berarti di kuliah psikologi. Nah, kalau teman-teman juga suka nih belajar tentang manusia, belajar tentang memahami diri sendiri, belajar tentang memahami orang lain, harusnya kuliah psikologi itu nggak susah. At least, at least nggak bakal bikin teman-teman frustrasi lah at least seperti itu ya. Nah, tantangannya sih memang harus punya banyak perspektif dan referensi. Makanya harus rajin baca. Tapi kalau kita suka psikologi, kalau kita memang suka belajar tentang manusia, harusnya baca buku psikologi. Bukan hal yang berat juga ya. Pertanyaan lainnya, banyak pakai bahasa Inggris nggak? Jawabannya, kalau saya sih waktu kuliah diuntar, iya. Gitu. Tetapi, memang hampir semua jurusan kuliah ngandelin referensi bahasa Inggris, kecuali sastra Madarin, sastra Jawa, sastra Rusia, ya pasti pakai referensi bahasa sastranya ya. Tapi memang hampir semua jurusan pasti ngandelin teks bahasa Inggris. Itu karena, kenapa? Banyak riset-riset terbaru itu ditulisnya dalam bahasa Inggris. Dan buku-buku psikologi yang bagus itu banyaknya dalam bahasa Inggris. Jadi, kalau teman-teman memang pengen lebih cepat update, pengen belajar yang lebih dalam, memang harus baca buku bahasa Inggris. tapi nggak usah takut. Karena baca buku bahasa Inggris itu nggak susah. Memang awal-awal bagi beberapa teman-teman yang nggak terbiasa baca buku bahasa Inggris mungkin sedikit menantang ya. Tapi bisa kok. Saya bilang bisa bukan asal bunyi. Karena dulu waktu kuliah banyak teman yang dia nggak terbiasa baca buku bahasa Inggris di semester 1 dan semester 2 mungkin memang agak sedikit adaptasi. Jadi, agak sedikit kaget harus baca buku bahasa Inggris. Tapi pas dia udah masuk semester 3, semester 4, semester 5, udah biasa dia baca buku bahasa Inggris. Udah bukan kendala lagi. Ya, saya berkaca dari sana. Teman-teman saya yang nggak biasa baca buku bahasa Inggris awalnya sedikit adaptasi tapi setahun kemudian udah lancar. Harusnya teman-teman juga gitu. Dan lagi ya, kita ada Google Translate kan kalau ada kata-kata yang nggak ngerti tinggal ketik aja ketemu. Beda dengan zaman saya dulu buka kamus. Jadi, ya, banyak pakai bahasa Inggris karena kita mau belajarnya update tapi nggak susah. Lalu, banyak tugas atau enggak? Ini banyak yang nanya. Ya, namanya kuliah pasti banyak tugas. Namanya juga kuliah. Tapi, tugas-tugas psikologi itu seru-seru dan menyenangkan untuk dikerjakan. Jadi, saya bilang seru ya karena lagi-lagi banyak wawancara, banyak observasi, banyak ketemu orang, dengerin cerita orang, menarik, menyenangkan. Ya, jadi, fine-fine aja. Fun-fun juga. Salah satu tugas yang paling berkesan bagi saya waktu kuliah psikologi itu adalah mata kuliah psikologi olahraga. Itu saya sama temen, temen saya nyetir, bawa mobil, kesentul. Kita tinggalnya di Jakarta nih, Jakarta. Saya Jakarta Utara, temen saya Jakarta Barat, dia bawa mobil, saya ikut, kesentul. Ngapain? Observasi dan wawancara atlet volley yang mau olipiade. Jadi, kita itu ke tempat karantina atlet, wah itu seru banget ya ke tempat latihan mereka, bisa melihat kehidupan atlet, bisa melihat mereka latihan. Kita nanya-nanya tentang bagaimana motivasi mereka, persiapan mental mereka. Itu fun banget. Walaupun rasanya berat ya, mesti kesentul, pakai kendaraan pribadi, transport pribadi, bikin laporan, tapi itu fun banget juga. Itu seru banget. Ya, itu salah satu yang menarik. Yang berkesan juga, mata kuliah metode observasi. Itu dulu sama dosen saya, saya disuruh observasi ibu dan anak di mal dan gak boleh ketahuan. Observasinya 30 menit. Sekilas kedengarannya agak freak ya, ngikutin orang ya, tapi nah itu seninya di sana. Gimana caranya biar kita bisa bawa diri kita sehingga gak terkesan freak, sehingga gak bikin awkward. Itu seni banget tuh. Dan itu skill psikologi kita kelatih banget. Itu skill observasi kita itu otomatis langsung kelatih. Bahkan ada teman saya dulu cerita, dia disuruh observasi mbak-mbak di bioskop yang tugasnya ngerobekin tiket. Itu dia sampai disamperin saat pam, karena mbak-mbaknya risih gitu, dilihatin terus. Nah itu kan butuh skill ya. Kita akan belajar gimana caranya observasi orang tanpa ketahuan atau observasi orang tanpa bikin orang itu risih. Itu skill kita kelatih banget. Nah itu tuh fun. lalu juga kita kunjungan misalnya ke rumah sakit jiwa, kita juga kunjungan ke parti rehabilitasi. Wah itu seru, bisa denger kisah langsung ya tentang orang-orang yang selama ini kita gak pernah ketemu. Wah itu seru banget. Pastinya perlu usaha dan kerja keras juga, karena namanya kan mau level up ya, mau jadi sarjana psikologi. Tapi fun banget. Nah, pertanyaan selanjutnya lulusan S1 psikologi itu bisa kerja jadi apa? Nah ini biasanya banyak pertanyaan yang masuk. Dan mungkin ini terkait ngedil sama orang tua ya. Karena orang tua kan suka kirain lulusan S1 psikologi itu kerjanya apa? Suka kirain tuh kerjanya cuma jadi dokter gila. Disangkain mau jadi dokternya orang gila. Padahal lulusan S1 psikologi itu bisa kerja kantoran. Ya, di bagian ARD Human Resource Development atau kita sebutnya juga bagian SDM. Itu bisa. Banyak banget, banyak banget nih ya teman-teman saya lulus S1 psikologi kerja kantoran di bagian HRD. HRD itu ngapain? Ya, rekrutmen karyawan yang ngurusin kompetensi karyawan absensinya, promosinya, mutasinya. Itu juga seru. Kalau saya ceritain mungkin sekarang teman-teman belum ada gambarannya ya. Itu mesti terjun langsung. Tapi seru. Saya pun juga pernah kerja di HRD. Atau kerja di sekolah atau di lembaga pendidikan bisa di universitas jadi konselor. Nah, kalau jadi konselor berarti konselingin siswa yang misalnya lagi ada kendala. Entah itu kendala perkuliahan maupun kendala di rumah ataupun kendala dengan teman-temannya. Wah, ini bagi orang-orang yang berjiwa ingin membantu orang lain. Cocok banget nih. Atau kerja di Biro Psikologi. Di kantor penyedia layanan psikologi. Jadi asisten psikolog. Ya, jadi apakah kuliah S1 Psikologi bisa jadi psikolog? Nggak bisa. S1 itu baru bisanya jadi asisten psikolog. Ya, jadi bantuin psikolog. Misalnya ngasih psikotest, bantuin wawancara, misalnya bantuin nulis laporan. Tapi tetap yang bertanggung jawab psikolognya. Kita jadi asistennya. Nah, kalau teman-teman pengen jadi psikolog, itu harus lulus S1 Psikologi, lanjut lagi S2. S2 yang profesi. Nah, itu lulus bisa jadi psikolog. Ya, nambah dua tahunan lah kira-kira. Mending gitu ya. Jadi, lulus S1 Psikologi jadi apa? Banyak banget bidangnya karena selama ada manusia, psikologi pasti dibutuhkan. Tiga yang saya sebut ini yang paling umum. HRD, konselor, asisten psikolog. Bisa juga kerja, ada teman saya kerja di LSM, jadi aktivis, ada yang kerjanya jadi bagian pemasaran. Banyak sih ya. Sebenarnya banyak banget. Selama ada manusia, pasti psikologi dibutuhkan. Prinsipnya gitu aja. Dan banyak satu lagi pertanyaan. Buku Psikologi yang recommended untuk dibaca pemula. Nah, saya di sini mau promosi buku saya. Bukan promosi sih. Tapi memang ini bukunya bagus banget ya, teman-teman. Psikologi positif. Ini buku yang basic banget tentang psikologi. Memang saya tulis khusus untuk menjawab pertanyaan itu. Banyak yang nanya. Buku psikologi yang recommended buat pemula. Buku psikologi yang recommended buat awam. Buku psikologi yang recommended buat yang mau belajar psikologi. Kalau ditanya itu, saya nggak bisa jawab. Kenapa? Karena saya nggak nemu buku dalam bahasa Indonesia yang sesuai dengan kriteria itu. Nah, saya lalu kepikiran gimana kalau saya nulis buku psikologi yang recommended dibaca untuk pemula. Dan jadilah buku ini psikologi positif. Ya, pada saat video ini dibuat, bukunya masih tahap dicetak. Mungkin bulan depan, satu bulan setelah video ini dibuat, udah terbit bukunya. Nah, bagi teman-teman yang nonton ini saat bukunya belum terbit, bisa pre-order dulu di link yang akan saya tuliskan di description. Diisi aja. Nanti kalau bukunya udah terbit, akan saya hubungi. Atau kalau nontonnya pas bukunya udah terbit, saya juga tetap taruh linknya kalau mau beli di mana. Bisa beli di Gramedia. Karena ini penerbitnya Kompas Gramedia ya. Penerbit yang satu grup sama Gramedia. Jadi, harusnya ada di Gramedia. Tapi kalau males pergi ke mal, males pergi ke Gramedia, gitu. Pesan online aja. Linknya juga ada di description. Gampang banget ya. Ini buku saya rekomen karena sebelum saya kasih penerbit, saya kasih ke beberapa teman, minta tolong baca, dan mereka semua bilang bukunya bagus banget. Sangat aplikatif, mahasiswa saya juga beberapa udah baca. Sangat aplikatif, sangat basic, tapi bermanfaat banget buat diri sendiri. Jadi, nggak cuma teori. Banyak juga contoh-contoh kasus yang bikin kita semakin kenal dengan diri kita sendiri. Jadi, ini must read. Harus dibaca. Well, mungkin itu dulu aja kali ya videonya tentang pengalaman kuliah S1 Psikologi. Saya udah paparin fakta-fak tanya, jawabin beberapa pertanyaan, kasih rekomendasi buku, dan juga jelasin tentang peluang kerjanya. Mungkin kalau masih ada pertanyaan, bisa tulis di komen, saya langsung jawab aja. Oke, teman-teman, bagi yang suka dengan video ini, jangan lupa like, terus boleh juga di-share ke teman-teman yang lain. Bagi teman-teman yang masih gak lau, mau kuliah psikologi atau enggak, kasih aja video ini. Gitu. Kalau mereka masih bingung, suruh aja komen, nanti saya jawabin. Dan jangan lupa subscribe ke channel ini, karena di channel ini saya rutin bikin video-video tentang psikologi dan pengembangan diri yang bisa teman-teman tonton, yang bisa teman-teman aplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Oke, sampai di sini dulu aja. Next, saya akan bikin pengalaman kuliah S2 Psikologi. Nanti itu aja deh ya. Oke, thank you. Dadah. Dadah.